selamat datang di pondok pesantren Pondok Pesantren memfokuskan kegiatan di bidang agama, pendidikan sosial, dan pemberdayaan sosial dan ekonomi. Para santri tinggal di pondok pesantren selama 24 jam dengan melakukan aktivitas sehari-hari yang telah terjadwal, seperti jamaah, pengaji, sekolah, makan, dan beberapa aktivitas lainnya yang didibing oleh pengasuh, guru, dan pengurus pondok. Dalam pendidikan keagamaan, para santri diajari dan didibing melalui madrasah dunia, yang mana madrasah tersebut memiliki berada jenjang yang menemui selama 8 tahun, yakni ula 4 tahun, usko 2 tahun, dan uliya 2 tahun. Tidak hanya diajari pendidikan antara saja, namun santri juga diajari pendidikan umum, yakni belajar tentang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, yang didapat dalam pendidikan formal, seperti TK, NB, MTS, MA, dan SMK. Pertamaian Santri Mamba Muda adalah sebilan berjara kubah, yakni pateng, temen, temi, sepiti, hati-hati, kuyuh, rukun, loman, dan welas sapodokodo. Semua itu ditanamkan pada hati agar kelak menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat, dan selalu menanamkan cinta pada tanah air dan bangsa, karena santri adalah embriu penerus negeri. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.